Intro Saya berada di Palm Spring Golf Resort Batam dan di tempat ini saya menyampaikan inspirasi mengenai pernikahan bahagia Saya sedang berada di Golf Resort Batam dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi pernikahan yang bahagia Tips kali ini saya ambil dari artikelnya Gary Chapman yang menulis mengenai love language, bahasa cinta yang akan membuat sebuah pernikahan lebih berbunga-bunga punya hubungan yang intim dan bahagia ada banyak definisi mengenai cinta tapi salah satunya love is time kalau ada cinta berarti ada waktu ya coba waktu pacaran dulu wah lagi banyak PR, keluarga lagi ada acara waduh tetap aja ada waktu buat pacarnya bahkan diprioritaskan kenapa? karena ada cinta nah karena itu kalau mau tetap ada cinta di dalam pernikahan maka sediakan waktu untuk pasangan sediakan waktu untuk mendengar sediakan waktu untuk bercerita sediakan waktu untuk pergi bersama-sama untuk makan berdua kalau Anda tidak menyediakan waktu maka cinta cepat atau lambat akan tergerus lalu gak ada lagi yang ada tinggal dua makhluk hidup tinggal dalam satu rumah tanpa hubungan cinta itulah nerakanya dunia ini tapi ketika Anda menyediakan waktu untuk pasangan seperti waktu pacaran dulu lagi bahkan mungkin ibunya ulang tahun bahkan mungkin ibunya minta diantar aduh dia prioritaskan pasangannya ya pacarnya ma aku antar pacarku dulu nanti aku baru antar mama hahaha pacarnya nomor satu tentu saja ada cinta tentu saja mesra karena disediakan waktu selain dalam artikel yang ditulis oleh Chapman ini maka juga Profesor Gregory Slayton dalam bukunya Better Death mengenai hubungan orang tua, anak, ayah yang baik juga mengatakan love is time kalau ada cinta maka akan ada waktu setelah menikah maka suami istri itu pasangan permanen Anda maka Anda harus menyediakan waktu waktu harian ini menu harian peluk, cium, rangkul berkata I love you good morning sayang good morning darling good night darling nah ini harus menjadi menu harian dimana ada sentuhan pribadi ada rangkul nah menu mingguan Anda harus ada yang namanya makan bersama itu entah makan pagi mungkin Anda sibuk buru-buru meeting makan malam gak semput karena pulang atur telat tapi dalam satu minggu ada dua kali tiga kali makan bersama nonton bersama olahraga bersama mungkin satu kali dalam minggu itu tapi ini menjadi menu mingguan nah dalam satu bulan Anda harus sediakan waktu bersama untuk mulai dating lebih akrab sebulan sekali entah itu pergi keluar kota bersama-sama kalau saya bercerama bersama melayani bersama pergi keluar kota bersama jadi narasumber bersama renang bersama nah setahun sekali ada menu tahunan dimana Anda mungkin harus menyediakan waktu untuk berbulan madu minimal setahun sekali ada cinta maka ada waktu mau ada cinta maka sediakan waktu jadi kalau mau memelihara cinta bersama dengan pasangan Anda maka sediakan waktu tapi gimana tuh kadang sering kan saya gak ada waktu nah maka berikan dia prioritas ketika ada cinta maka prioritas itu muncul berikan prioritas kepada pasangan Anda prioritas untuk makan bersama untuk ngobrol berbicara tentu tidak setiap hari maka tadi kita katakan ada menu harian menu mingguan menu bulanan menu tahunan paling tidak prioritas semacam itu karena tentu kan kita harus bekerja cari uang tiap hari makan gak pakai cinta nageh bayar tagian gak pakai cinta kita harus bekerja setuju kita harus melayani setuju tapi kita harus memberikan prioritas pada porsi yang wajar kepada pasangan untuk memelihara cinta di dalam hubungan dengan pasangan kita itulah cara hidup bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati